Intro Keluarga bintang timnas Perancis, Kilian Mbappe, dikabarkan tengah berada di Doha, Qatar, jelang keberangkatan ke Spanyol pekan depan untuk berbicara dengan Real Madrid. Masa depan bintang timnas Perancis, Kilian Mbappe, kini tengah dalam kondisi tanda tanya karena diperbutkan dua klub besar Eropa. Paris Saint-Germain, selaku klub pemilik, masih yakin bisa mempertahankan Kilian Mbappe meskipun sang pemain berulang kali ingin hengkang dari klub. Kabarnya, seperti dilansir dari beberapa laporan yang dirangkum oleh Managing Madrid, keluarga Kilian Mbappe akan lebih dulu bertemu dengan Presiden PSG, Nasir Al-Hailifi di Doha, Qatar. Mereka akan berdiskusi mengenai masa depan Kilian Mbappe apakah akan bertahan di PSG atau bergabung ke Real Madrid. Baik PSG maupun Real Madrid, kabarnya masih optimis bisa mendatangkan Kilian Mbappe pada musim panas 2022 ini. Meskipun Kilian Mbappe dikabarkan hengkang dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas 2022, ada beberapa hal yang membuat pemain tim Nas Perancis ini batal hengkang ke Real Madrid. Kabarnya, PSG sudah memberikan tawaran terbaru soal gaji yang bisa didapat Mbappe pada kontrak baru yang bisa diteken pada musim panas 2022 nanti. Tawaran baru soal gaji ini kabarnya dilakukan dengan cek kosong berikut jabatan Kapten Paris Saint-Germain untuk musim 2022-2023 nanti. Keputusan soal kontrak baru Mbappe sendiri kabarnya bergantung pada sang ibu yang berulang kali berharap anaknya bisa jadi pesepak bola top Eropa. Messi mengklaim presiden PSG terlalu berlebih-lebihan karena dikhawatirkan Mbappe bermain buruk perihal sudah tidak bermain dengan hati lagi. Ining-ining seperti itu akan merubah sudut pandang pemain. Messi lebih senior dari Mbappe, jadilah Pulga lebih mengerti dengan kondisi yang dialami Mbappe saat ini. Nah, akankah Mbappe tetap bertahan di PSG? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mbappe tadi ikim bilangan kolem wymian sitzen banyak ceritasi diserano kamikan terlalu GOD! Selamat menikmati! Sampai jumpa! Sampai jumpa!